Intro Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Mari kita lanjutkan bagaimana resep menjaga akidah Terutama yang tentunya berkaitan dengan akidah Islam Nah yang ketiga yang perlu kita jaga berkaitan dengan akidah ini Yaitu sebagaimana Rasulullah SAW melarang kepada kita kaum muslimin Untuk menaati penguasa yang memerintahkan kepada kemaksiatan dan kesesatan Tentunya ini kita diingatkan oleh Nabi untuk tidak mengikuti Ini ajakan perintah daripada penguasa yang mengajarkan kemaksiatan Mengajarkan kesesatan Karena Nabi sendiri menjelaskan Di antaranya kita lihat di dalam surat Di dalam Al-Quran Kita lihat di dalam surat Al-Ajab Yaitu surat 33 ayat 48 Janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik itu Janganlah kamu menghiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah Cukuplah Allah sebagai pelindung Ini di dalam surat Al-Ajab Jadi kita dilarang oleh Allah Janganlah kamu menuruti atau mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik Janganlah kamu menghiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah Cukuplah Allah sebagai pelindung Jadi kita diingatkan oleh Allah Dilarang mengikuti ajakan daripada orang-orang kafir maupun orang-orang munafik Tetapi kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Dan cukuplah Allah sebagai pelindung kita ini Inilah yang harus kita perkuat di dalam rangka menjaga akidah kita ini Kemudian bagaimana pemirsa untuk menjaga umat ini Agar tidak terbawa kepada paham-paham yang menyimpang Apalagi sekarang banyak sekali aliran-aliran yang menyimpang Maka tentu tadi yang pertama perlu perkuat akidah Ini yang pertama Yang kedua kita juga diingatkan oleh Allah Agar senantiasa kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Jangan sampai kita menyimpang atau meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya Karena ini harus kita laksanakan Harus kita jaga sampai akhir hayat kita Sebagaimana tadi diingatkan di dalam surat Al-Imran Ayat ke-102 itu Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita Agar senantiasa kita tidak mengikuti Ajakan daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik Yang ingin menyesatkan kita ini Nah ini yang tentunya harus kita pelihara agar terjaga akidah kita ini Pemirsa yang dirahmati Allah yang berikutnya selain pentingnya memperkuat akidah Yaitu dalam rangka mengkaji dan pentingnya mengkaji menggali agama Islam ini Agar kita tetap terpelihara Yang kedua yang perlu kita cermati juga berkaitan dengan gerakan-gerakan yang ingin menyesatkan umat Islam ini Maka kita perlu menangkalnya dengan cara berkuat ke dalam dalam memahami Islam Yang kedua keluar kita harus lakukan perlawanan Nah yang ketiga tentu kita juga perlu memperkokoh ukuah diantara umat Islam ini Pemirsa yang dirahmati Allah kita akan lanjutkan selain pentingnya setiap pribadi muslim untuk menjaga akidah Yang kedua juga perlu peranan daripada keluarga Karena kalau lingkungan keluarganya tidak kuat dalam hal akidahnya akan mempengaruhi juga tentu akidah seseorang ini Maka sangat penting peranan keluarga Di antaranya kita di lingkungan keluarga kita perlu meningkatkan pemahaman terhadap Islam Antara lain peranan di keluarga terutama orang tua kita perlu menjaga generasi muda kita Perlu menjaga anak-anak kita dari akidah yang menyimpang Antara lain yang harus dilakukan oleh keluarga terutama orang tua Yaitu perlunya menjadikan rumah sebagai tempat dan sarana untuk membentuk Dan mengembangkan kepribadian Islami pada diri anak Nah ini yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah Jadi yang pertama menjadikan rumah sebagai tempat dan sarana untuk membentuk Dan mengembangkan kepribadian Islami pada diri anak Ini yang harus dilakukan oleh setiap Muslim di rumahnya sendiri Yang kedua perlu membangun relasi Islami di antara anggota keluarga dan lingkungannya Yang terlain diantaranya menerapkan syariat Islam di lingkungan keluarganya Nah yang ketiga melakukan edukasi yang cepat terhadap anak-anak Agar anak-anak tertanam akidah yang baik Jadi yang harus kita tanamkan dalam rangka memberikan edukasi kepada anak-anak di rumah itu Antara lain menanamkan pokok-pokok akidah Islam pada diri anak Hingga anak menjadikan akidah Islam ini sebagai tolak ukur kebenarannya Yang kedua yang harus dilakukan adalah Memahamkan hukum-hukum Islam pada diri anak Agar ia memahami pentingnya terikat dengan syariat Islam Nah yang ketiga perlu membangun militansi anak Sehingga anak berani melakukan amar-maruf nadilmukar Sehingga anak tahu mana yang benar mana yang salah Sehingga anak berani menyampaikan kebenaran dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan Dan ini harus dilakukan oleh setiap Muslim Terutama di lingkungan keluarganya agar bisa membina anak-anaknya di rumahnya Ini diantaranya yang harus dilakukan berkaitan dengan upaya kita menjaga akidah umat ini Nah selanjutnya bagaimana cara menjaga akidah umat dari usaha-usaha pemurtadaan Nah tentu kaitan untuk menjaga dari usaha-usaha pemurtadaan Yang pertama tentu harus perkuat akidahnya Yang kedua harus menggali mengkaji agama Allah dari sumbernya Agar jelas tidak mudah untuk disesatkan Nah yang ketiga tentu perlu mengamalkannya dan mengajarkannya kepada yang lain Agar tetap terjaga dan terpelihara Ini beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya resep menjaga akidah dari usaha-usaha pemurtadaan maupun pendakang akidah Pemirsa TV yang rehmat Allah Nanti kita lanjutkan setelah pesan Terima kasih telah menonton!